Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya dan ini adalah Gcam rilisan by Zakaria yaitu GZ kamera ya Gcam yang satu ini diambil dari Gcam 81 PSG ya jadi memang mirip sekali untuk fitur-fiturnya mirip banget dengan Gcam BSC bahkan Gcam yang satu ini bisa menggunakan konfig dari BSC itu sendiri dan di kesempatan kali ini saya sertakan pula untuk konfignya by Kim TV official seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu untuk apk nya linknya ada di deskripsi ya dan seperti biasa nanti akan saya sediakan pula konfignya konfig iPhone 12 Pro Max by Kim TV official Oke untuk selanjutnya langsung diinstal untuk installnya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfignya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting kemudian save konfig Hai kemudian kita save Oke ini bertujuan untuk membuat folder mgc8111 underscore konfig yang ada di memori internal ya nantinya kita akan terus file konfignya di folder tersebut jadi untuk menaruh folder konfignya sama dengan gcmbsc ya teman-teman Oke kalau sudah silakan di download untuk konfignya linknya ada di deskripsi ya iPhone 12 Pro Max dan seperti biasa nanti saya sediakan tiga format viewfinder jpeg yuv dan juga auto dan nanti untuk konfignya saya jadikan satu dalam format zip dan berpassword untuk passwordnya ada di dalam video ya silahkan disimak videonya sampai selesai Oke kalau sudah diekstrak silahkan dipindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder download kemudian mgc8111 underscore konfig sama dengan foldernya gcmbsc81 ya kemudian pilihkan kalian paste disini selanjutnya silahkan kalian buka lagi untuk kz keycam nya kemudian lakukan restore konfig dengan cara tab dua kali disini kemudian pilih konfig nya jadi gcm ini bisa juga menggunakan konfig gcmbsc ya kalian yang punya konfig gcmbsc kalian bisa coba di gigi game ini harusnya walk ini saya coba beberapa konfig dari gcmbsc semuanya bisa berjalan dengan lancar ya oke langsung kita tes teman-teman untuk fitur-fiturnya disini ada net side atau mode malam kemudian ada potret pro lalu ada gz kamera atau kamera utama lalu di video ada slow motion normal timelapse dan juga video stabilization ya sama persis dengan gcmbsc81 kemudian ada panorama photosphere playground dan juga lens nah khusus untuk playground ini dia tidak include jadi kalian harus download dan install secara terpisah secara manual silahkan untuk tutorialnya ada di deskripsi oke walk untuk playground nya selanjutnya saya akan tes mode net side atau mode malam biasa astrofotography of ya seperti ini hasilnya Hai mantap untuk warnanya pas tidak over saturasi dan malamnya tetap malam ya tidak seperti siang hari jadi tetap natural Hai kemudian selanjutnya Hai mode astrofotography Hai jadi memang untuk ZGicam ini atau set kamera ini karakternya sama persis ya dengan gcmbsc karena memang yang based on gcmnya adalah bsc81 Hai Oke sudah selesai Hai dan seperti ini ini hasilnya ya hasilnya masih tetap seperti malam hari Hai dan ini perbedaannya teman-teman antara astrofotography on dan astrofotography off kemudian masih di tempat yang sama ini diambil setelah azan makrib ya Hai jadi masih kelihatan langitnya seperti ini teman-teman Hai Hai jadi untuk foto di senja itu cocok banget Hai kemudian Ultra white hai 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 Oke seperti ini hasilnya untuk mode ultrawide Hai dan ini beberapa sampel foto Hai di tempat yang lain Hai Oke selanjutnya Hai ini percobaan di siang hari Hai yang pertama lensa utama terlebih dahulu Oh ya seperti ini nih untuk mode auto ya kemudian lensa ultrawide Oh ya seperti ini untuk lensa ultrawide nya kemudian untuk selanjutnya ini percobaan untuk objek kecil atau objek makernya di Gcam ini sama persis ya dengan Gcam PSG 81 dia untuk foto makro tinggal didekatkan saja dengan objek Hai dan hasilnya cukup bagus Oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe Akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai